Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang kita akan melanjutkan Cara membuat kemasan yang sudah kita buat Di video yang pertama ini adalah lanjutannya Dari kerangka kemasan kita lanjut ke Di dalam membuat desainnya Oke, langkah pertama teman-teman Kita seperti biasa duplikat aja dulu Ini kita hilangkan aja dengan kontrol 3 Barangkali mana tau nanti kita ada kesalahan Jadi kita bisa menggunakan ulang Nah yang pertama kita buat dulu Satu buah gradient ya Di salah satu saja oleh teman-teman sendiri Bisa masuk di menu gradient Dipilih tanpa menggunakan outline seperti itu Nah di bagian menu gradient ini Kita coba kasih warnanya warna hitam teman-teman Jadi di bagian yang ini Kita pilih disini ada bagian CMYK Kita tarik warna merah maksud saya ya Nah ini merahnya sudah ada Lalu kita tarik ke sebelah kanan Oke Kita pilih buat lagi satu buah node disini Gradient slidernya Yang ini kita buang Nah untuk bagian sebelah kanan Sekarang tinggal kita digeser aja Ke bagian sebelah kiri Jadi si warnanya itu agak seperti orange Ya seperti itu Sebagai gradientnya kelihatan Nah kalau sudah teman-teman Seperti ini Ini gradientnya kita turunkan ke bawah Bisa masuk di bagian yang ini Dipilih aja salah satu teman-teman Atau teman-teman bisa menggunakan Disini gradient tool ya Nah jadi tinggal digeser aja Kalau menggunakan ada 90 Kalau misalkan mau digeser Seperti ini boleh ya Seperti itu Oke kita lanjut Kita pilih aja yang ini Yang 90 Oke Kalau sudah teman-teman Silahkan seleksi semuanya Seperti itu Kecuali yang ini Tekan shift Nah jadi yang diseleksi adalah Kecuali yang berwarna aja Lalu tekan huruf i untuk e-dropper Dan di klik Nah ini otomatis semuanya Dan kita pilih kembali Angka 90 Atau disini ada minus 90 Nah itu untuk dibulak balik aja Teman-teman ya Seperti itu Oke Itu ya Kalau sudah teman-teman Kita lanjut di bagian yang ini Ada warna putih harusnya ya Karena ini nanti kita akan potong Oke Kalau sudah Di bagian sebelah tengah Ini adalah bagian yang pertama Kita buat Menggunakan kurva turtle Seperti ini Dipilih aja teman-teman Oke Satu ya Ke bawah Seperti itu Jangan lupa Nah coba kita ulangi Filnya dikasih warna putih Teman-teman Kita ulangi Oke Kita delete aja dulu Kita mulai dari awal Nah Ini ya Seperti ini Oke Satu Dua Kita turunkan ke bawah Dan naikkan ke atas sedikit Nah seperti itu Ini Tinggal di klik aja Dua kali Kalau sudah Kasih Untuk Filnya Warna putih Teman-teman Kita naikkan ke atas Dengan kontrol Alt kurung kurawal kanan Kontrol shift Kurung kurawal kanan Teman-teman bisa melihat Di bagian sebelah kanan Yang ini Nah untuk filnya Untuk outline nya Kita hilangkan Sekarang kita rapihkan dulu Nah yang ini Naik sedikit Turunkan Yang ini juga sama Nah sekarang Tinggal kita buang Bagian yang ini teman-teman Yang tidak terpakainya Nah yang ini Kita kasih warna putih dulu Kita naikkan ke atas Teman-teman Tanpa outline Kita perkecil sedikit Ini Disesuaikan aja ya Jadi Kita simpan di bagian tengah Kita Pilih Untuk Menu Effect Lalu ada Bagian Distort dan Transform Pilih Transform Nah disini ada Bagian preview Teman-teman Nah kita pilih Angle nya disini ya Kopi nya misalkan 25 Jadi akan di copy Sebanyak 25 kali Dengan sudut Rotasi Misalkan 9 derajat Nah jadi seperti ini Ini harusnya Titik rotasinya Dari sebelah atas Jadi pilih yang ini Nah seperti itu Bila mana kurang lebar Atau kurang merata Bisa ditambahkan kembali Seperti ini Untuk bagian Derajatnya Teman-teman Oke kalau sudah Kita bisa ditekan Oke Nah seperti itu Nah ini kan baru yang pertama Kita butuh 2 Teman-teman Untuk bagian yang sebelah Ini ya Mengisi kosongnya Jadi kita copy dulu Ctrl C Ctrl F Seperti itu ya Lalu kita expand Nah jadi fungsinya expand ini Untuk menghilangkan efeknya Ini sudah objek biasa Tidak menggunakan efek lagi Sekarang tinggal kita menggunakan Efek path Lalu ada option path Kita preview Nah ini kan menebal ya Nah jadi tinggal kita perkecil aja Tanda tambahkan Tanda minus Kita coba dikasih 1 mili aja dulu Nah ini tidak kelihatan Nah ini tidak kelihatan Karena memang Objeknya berwarna putih Nah kita tekan ok dulu Kita coba dirotasikan Nah sekarang sudah kelihatan Teman-teman Oke kita kembali Ke yang tadi disini Dipilih ada objek Appearance ya Pilih offset packnya Kita tambahkan menjadi 3 Misalkan preview Nah sudah kelihatan ya Sepertinya 2 saja Oke ini seperti ini Tinggal tekan ok Jangan lupa Seperti yang tadi Ada expand appearance Nah seperti itu Oke teman-teman Itu cara membuatnya Kita coba diperkecil Biar masuk kelihatan Untuk bagian objek-objek yang lainnya Nah ini sudah ada Sekarang tinggal kita atur Yang ada di Bagian ini ya Jadi yang ini kita expand kembali Kita kasih warna orange teman-teman Ada di bagian Warna disini Warna orange Oke Nah seperti itu Warna orange Lalu kalau yang ini Kita kasih warna kuning aja Teman-teman Warna kuning Jadi yang penting Bertingkat ya Nah seperti itu Dan sekarang Tinggal kita Di flip teman-teman Dimasukkan ke dalam Bagian yang Prime yang tadi di copy Ini 2 Oke kita coba dulu Dan tinggal kita Dibuatkan Agak Tipis Masuk ke menu Transparansi Nah ini kita Tipiskan aja Atau mungkin teman-teman Bisa Mau menggunakan Menu yang ini Buat juga boleh Ada screen Ini otomatis ya Kalau screen seperti itu Oke Nah kalau sudah Sekarang tinggal kita Masukkan ke dalam Prime nya teman-teman Nah dimasukkan Jadi dibuat kotak Yang bagian atas Seperti ini Jangan lupa Yang ini di group Teman-teman Jadi control G dulu Di group aja Dipilih Tiga-tiganya Lalu Sebentar Ini Nah disini juga boleh Tidak apa-apa Control F Di luar Jangan masuk ke mode Isolated Nah jadi seperti ini Nah kalau sudah Tinggal kita atur Jangan terlalu Kontras teman-teman Karena nanti kita Akan dimasukkan Produk ya Nah seperti ini Oke Kalau sudah Tinggal kita copy Ke bagian yang lain Tekan ALT Di drag Seperti ini Tekan lagi ALT lagi Kontrolasi kurang-kurang kanan Drag lagi Seperti ini Karena ini jadi ada di bawah ya teman-teman Control D lagi Nah jadi seperti itu Untuk warna putih Dan outline yang ini Simpan di bagian paling atas Sebentar Oke Nah seperti itu jadinya teman-teman Berarti ini juga sama Kita group dulu Dan kita tarik ke bagian sebelah kanan Nah ini udah jadi ya Untuk bagian frame-nya Lanjut Kita buat satu frame Yang nantinya ini akan menjadi Bentuk transparan ya Jadi kita bisa menggunakan Kurpatur tool yang tadi Sama bentuknya Kita mulai aja Dari sini teman-teman Oke Kita tes dulu Oke Kalau misalkan Terganggu Bisa dikunci teman-teman Kita kembali Nah seperti ini ya Oke Kita turunkan ke bawah Kalau sudah Kita naikkan ke atas Kasih warna Abu-abu aja Teman-teman Ini untuk Ciris aja Barangkali nanti akan digunakan Untuk Produknya ya Kita buang dengan Step Builder Kita turunkan ke bawah Dengan kontrol Kelungkur awal kiri Nah itu Dan sekarang Kita masukkan Frame untuk jargon Teman-teman Jadi di bagian jargonnya itu Camilan citarasa Untuk kita ya Singkatan dari citruk Oke Kita buat aja Seperti ini Nah ini Kita kasih warna oranye Jangan lupa Gambarnya harus kontras Teman-teman Nah Kita buat Disini Tiga baris aja Tulis dulu Camilan Caminta Camilan Maksudnya Phone-nya Saya gunakan Disini ada Acme Teman-teman Oke Acme regular Ini dari google phone Camilan Nah Sepertinya ini sudah cukup Oke Phone-nya warna putih aja Tanpa outline Dan kita turunkan ke bawah Teman-teman Satu Agak sedikit menjorok ya Oke Nah yang ini Jadi posisinya ada di atas Kontrol kurung kurawal Sip kanan Lalu kita kasih Object segitiga Di belakang ya Seperti ini juga tidak apa-apa Kita kasih oranye Dan kita Turunkan untuk Warnanya teman-teman Jadi lebih oranye lagi Turunkan ke bawah Nah Seperti itu ya Oke Lakukan hal yang sama Yang ini juga Kita turunkan aja Ke bawah Menggunakan Move tool teman-teman Nah Seperti ini Oke Ini berarti ada di bawah Kontrol kurung kurawal kiri Turunkan ke bawah Hingga si objeknya itu pas Oke Seperti itu Kita ganti Citruk camilan Citarasa Nah Seperti itu ya Oke Kita hapus Sebentar Nah Ini Untuk kita Untuk kita Hmm Kita kunci dulu semuanya Karena kita ini kita Akan olah ya Biar tidak terganggu Untuk bagian bawahnya Nah yang ini Kita buat aja Lep Nah seperti ini ya Warnanya ngikut ke bagian yang ini Nah seperti itu Tinggal kita Pas kan dulu Oke Nah kalau sudah Teman-teman Ini boleh Lebih lebar Yang ikut pada Jumlah katanya aja Teman-teman Oke Sekarang tinggal kita miringkan Jadi cara memiringkannya Itu bisa menggunakan Sear tool Teman-teman Nah ini ya Kita grup dulu Lalu ada Sear tool Nah seperti itu Kita miringkan sedikit Oke Dimiringkannya harus Satu kali ya teman-teman Biar semuanya tidak berubah Oke Lanjut Di bagian atas Disini ya Kita buat Satu buah Rectangle Seperti ini Lalu Kita tekan huruf D Naikkan ke atas Nah Yang bawahnya Yang ini Dilingkarkan Oke Kalau sudah Dilingkarkan Kita naikkan Ke atas Teman-teman Nah seperti ini Warnanya Ngikut ke yang belakang Gunakan saja Airdropper Untuk Protectnya Bisa dibalikan Biar terlihat kontras Terungkan ke bawah Jangan lupa Ini harus ada Di bagian bawah Nah Dengan Lingkarannya ini ya Jadi naikkan ke atas Kontrol kurang-kurang kanan Oke Ini untuk Judulnya Maksudnya teman-teman Kita ratakan dulu Oke Kalau sudah Kita ratakan Kanan kembali Nah Seperti ini ya Oke Tinggal kita Kasih warna putih Di bagian bawahnya Ctrl C Ctrl F Turunkan ke bawah Kasih warna putih Tanpa outline Nah Seperti itu Lalu Ini Dikasih Drop Shadow Teman-teman Ada effect Stylize Dan ada drop shadow Pilih saja di preview Untuk posisinya Yang ini kita kasih 0 saja Dan jangan terlalu kontras Nah Paling Sekitar 20 saja Kita coba preview Kurang tebal 35 Oke Cukup Lalu kita tekan OK Nah Seperti itu Teman-teman Nah ini Sudah jadi ya Untuk bagian frame Tinggal bagian tulisannya Dan juga modelnya Saya akan contohkan Teman-teman Cara membuat tulisannya Ini karena produknya adalah Citruk Chip ya Kita masukkan disini Citruk Chip Oke Untuk fontnya Kita kasih Charter One Teman-teman Nah ini masih Dari Google Font juga ya Nah ini Kita kasih gradient Di ilustrator Kalau dikasih gradient Harus Digunakan ini Add new view Yang ini Nah kita bisa Pilih di bagian gradient Nah dipilih saja Warna yang hitam putih Nah yang ini Nah ini dipilih Tambahkan Nodenya Dan yang hitamnya Kita buang Untuk lebih kontras Teman-teman Jadi di Nah seperti ini Didekatkan saja Untuk warna abunya Jangan terlalu Kontras Nah yang ini Kita turunkan dulu Ke bawah Oke Jadi seperti ini ya Dan kita Tambahkan disini Ada outline Teman-teman Nah yang ini Outlinenya Kita kasih oranye saja Oke Dan kita turunkan Harusnya ada di Bawah fill Nah Maksudnya teman-teman Oke seperti itu Untuk I nya Tidak kapital Jadi yang kapital Hanya cheatnya saja C nya saja Lalu kita turunkan ke bawah Kita kasih disini Ruk Nah Supaya terlihat lebih menarik Teman-teman Jadi si contournya Atau si outline nya itu Harus lebih menyatu ya Nah Kita tambahkan ini Sekitar 2 aja Atau 1,5 juga boleh Oke Kita coba Apakah cukup ya Cukup sepertinya Lalu kita tambahkan Cheap teman-teman Nah Kata cheat Cheap Truk Cheap Nah Cheap ya Bukan cheat Cheap Cheap itu jadi keripik Maksudnya Ini font nya adalah Briston teman-teman Masih Contoh-contoh yang saya gunakan Itu Dari google font ya Biar Gratis Oke Ini sudah Seperti ini Lalu Kita seleksi Semuanya 3 huruf ini Dan Kita gunakan Shear tool Teman-teman Oke Shear tool nya Tinggal di Buatkan Nah Seperti ini aja Nah Untuk Ini kita grup dulu Ini masih ada Ruang kosong Jadi tinggal kita Buatkan Dengan warna oranye aja Jadi jangan Ada Ruang kosong ya Oke Seperti ini Warnanya Orange Teman-teman Atau Lebih mudah Teman-teman Bisa Menggunakan Airdropper Juga boleh Kita turunkan ke bawah Nah ini warnanya Tidak sama Kita Pilih Yang sama Orange nya Ini berbeda ya Oke Kalau mau Sama teman-teman Bisa di klik aja Nah ini bisa dicuri warnanya Maaf Ini harusnya di copy Oke Nah yang belakangnya Kita pilih Dan berikan Warna yang sama Nah seperti itu Oke Ini sudah Jadi untuk Tulisan mereknya Tinggal kita kasih Efek Ada stylize Ada drop shadow Nah ini Kebetulan kita kasih Overlay aja Cuma ini warnanya Warna putih Teman-teman Untuk ini Dikasih 100 aja 100% Kita pilih Nah ada sedikit ya Karena ini overlay Kalau mau lebih jelas Bisa menggunakan screen Ini dikurangi Nah seperti itu juga boleh Oke Kita berbesar dulu Seperti itu Tinggal dikasih Pernak-pernik Teman-teman Seperti bentuk segitiga Misalkan Seperti ini Kasih warna putih Tanpa outline Nah seperti itu ya Silahkan lah Itu lebih mudah Nah sampai sini Teman-teman Sebetulnya Untuk langkah-langkah Selanjutnya Juga sama ya Hanya tinggal Memasukkan aja Karena yang Menurut admin Solid itu adalah Di dalam membuat Kemasannya Dan juga layoutnya Nah kebetulan Saya sudah ada Disini Untuk layout-layoutnya Jadi teman-teman Nanti tinggal dimasukkan aja Bahan-bahan yang Sudah ada Nah bahan-bahannya Yaitu Disini ada Bagian komposisi ya Juga sama Dimasukkan Ada modelnya juga Nah ini Bisa dicari di internet Teman-teman Ada logo halal PIRT Mungkin juga ada Lekol pedas ya Nah ini karena ini Makanannya makanan pedas Untuk bagian ini Juga sama Teman-teman Untuk model Jadi tinggal dimasukkan aja Kesini Seperti itu Tinggal disesuaikan Untuk ukurannya Secara umum Saya sudah Memberikan Dan nanti juga akan Diberikan untuk Filenya ya Sedangkan untuk Di bagian sebelah lainnya Disini Ada barcode Ada juga Suara konsumen Daur ulang Dan Membuang sampah Jangan luas Sampai senggar Sembarangan Ada komposisi Dan juga ada Expire Itu mungkin Untuk tutorial kali ini Saya serahkan kepada Anda Sisanya Mudah-mudahan Bisa dimengerti Bila ada yang Bisa dibantu Atau ada yang mau ditanyakan Silahkan saja di komentar Terima kasih Salam belajar Selamat menikmati Selamat menikmati